Di luar jaringan teror, di luar jaringan teror, kami menangkap beberapa tersangka termasuk pabrik modifikator senjataan. Situasi-situasi dan juga komitmen untuk menjaga situasi kampik mas yang berkembang di masyarakat. Beberapa perhatian publik tentunya, rekan-rekan media juga selalu mengikuti, kita selalu memberikan kontribusi yaitu mengungkap berbagai hal kasus-kasus yang tentunya menjadi bagian daripada perhatian publik. Rekan-rekan, perlu diketahui bahwa saya Direkturat Reserter Kriminal Umum Polda Eterjaya, dalam hal ini saat ini ada Pak Direktur, Pak Kasudit Jatantras, Kasudit Resmob, kemudian juga ada dari Intel dan juga dari Kompang. Sekira pertengahan Juli yang lalu, Direkturat Reserter Kriminal Umum Polda Eterjaya, secara intens, ini melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dalam langkah menciptakan kampik mas yang kondusif. Perlu dipahami bersama, tentu secara teknis langkah-langkah ini terus dilakukan secara simultan atau berkesenambungan, sehingga dirasakan perlu secara komprensif mengumpulkan semua bagian daripada hasil penyelidikan ini menjadi bagian yang bisa disampaikan kepada rekan-rekan media. Banyak rekan-rekan hari ini menanyakan kepada kami, Polda Eterjaya, terkait dengan adanya catatan beberapa pengungkapan yang tentunya menjadi pertanyaan pada sore hari ini, maka kami tadi digampingi juga oleh, sekarang juga digampingi oleh ProPAM, maka rekan-rekan secara teknis kita akan menyampaikan apa yang menjadi perhatian khususnya dari rekan-rekan pada pertanyaan-pertanyaan kepada Polda Eterjaya. Dalam hal ini Pak Direktur akan menyampaikan secara bagaimana proses yang saya sampaikan tadi, proses penyelidikan ini masih terus simultan dilakukan, dan kemudian sampai sejauh apa, dan tentunya kepada Pak Direktur untuk waktu dan tempat kami, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, rekan-rekan wartawan yang kami hormati, Pada kesempatan sore hari ini, apapun siang hari ini, akan kami sampaikan rilis sementara, seharusnya ini belum saatnya kami rilis secara lengkap, tetapi karena terjadi disinformasi publik dari WA yang tersebar, kemudian masuk juga ke media mainstream, oleh karenanya kami perlu jelaskan secara dini agar tidak berkelanjutan disinformasi ini. Namun mohon maaf, pada saat rilis saat ini kami tidak akan menyebutkan nama tersangka karena operasi kami belum selesai. Rekan-rekan sekalian, bahwa berdasarkan informasi intelijen, dan juga masukan-masukan daripada pengungkapan yang kami tangkap beberapa pelaku di wilayah Kumpul dan Mitro Jaya, bahwa saat ini banyak beredar senjata api ilegal. Oleh karena kami genjak melakukan operasi bahkan sebelum ditangkapnya teroris berapa waktu yang lalu. Contohnya, rekan-rekan sekalian, setiap bulan Juni, kami berkolaborasi dengan Puspong AD, Akadang Darat, melaksanakan penyelidikan bersama, karena kami menemukan adanya penggunaan kartu anggota palsu yang mengatastamakan instansi. KERI Akadang Darat, dan juga Kementerian Pertahanan yang menetap ini, saya ulangi, sejak bulan Juni, kami berkolaborasi dengan Puspong Akadang Darat untuk melakukan serangkaian penyelidikan dan penangkapan terhadap jaringan peredaran senjata api ilegal yang mengatasnamakan Institusi Angkatan Darat dan Kementerian Pertahanan. menggunakan kartu palsu, seolah itu adalah asli, bahkan melakukan pelatihan-pelatihan sejenis militer, padahal itu bukan militer. Kami sudah cita beberapa senjata api cukup banyak, kurang lebih 38 kucuk senjata api, baik panjang mumpun pendek. Kami sudah cita. Secara persenambungan, telah kami kemarin berkoordinasi dengan pihak Betasmen Khusus 88, pengungkapan kasus teror yang ada di Bekasi. Kemudian kami berkoordinasi dengan Densus 88 untuk bekerja bersama-sama, mengungkap peredaran senjata api ilegal ini, namun di sini harus dilihat, bagaimana sekalian, ada yang terkait dengan teror, dan ada yang terkait dengan gelip umum, tidak pidana umum. Gelip pidana umum inilah krimpung bertanggung jawab untuk melakukan pengungkapan. Oleh karena ya rakan-rakan sekalian, sejak terungkapnya kasus teroris di Bekasi, kami bersekerjasama dengan Densus 88, dan juga kami sudah berkoordinasi untuk bekerjasama dengan Khusus TNI, dan sudah berkoordinasi dengan Khusus TNI. Di luar jaringan teror, ini perlu dikatakan. Di luar jaringan teror, kami menangkap beberapa pesangka, termasuk pabrik modifikator senjata api. Sementara ini 18 ucuk senjata api modifikator di luar yang diungkap oleh Densus di lokasi berapa waktu yang terlalu. Jadi 18 sudah kita amankan, berapa pesan akan ditantap, melalui e-Kamas, penjualan online. Jadi mereka ini tidak sering bertemu. Bahkan kami menemukan di sini akun yang digunakan tidak sesuai dengan nama persangka teror ini. Mereka pesan senjata dari ini, kemudian dikirim, mereka tidak sering bertemu. Kami sudah ungkap kemarin pabrik modifikatornya di Semarang. Kita pangkap juga penerima-penerima senjata apinya. Kemudian kita dapatkan beberapa alat bukti. Nanti pada waktunya akan kami rilis secara bersama. Jadi total yang sudah kami ungkap di Kepung Kodami Terjaya, termasuk berkolaborasi dengan Kepung Kepung Adi beberapa waktu yang lalu sebelum ini, itu adalah saat ini kurang lebih 55 pucuk senjata api ilegal. Kemudian, sekalian, ini ada beberapa klaster yang perlu kami jelaskan di sini. Pertama yang terkait dengan jaringan teror, itu diadakan atau dilaksanakan penyidikan oleh Kitas Menkhusus 88. terkait dengan jaringan teror. Tetapi di luar jaringan teror, di sini ada penjual senjata api. Ini ada beberapa penyus, ya. Senjata api modifikator. Modifikator itu seperti ini, rata-rata sekalian. Ini ada fenomena baru yang harus menjadi kuas badan kita. Banyak sekarang beredar senjata air gun, bukan air shock. Air gun. air gun itu dia turunnya dari goteri besi pakai gas CO2. Akhirnya ini bisa dimodifikasi, di-upgrade menjadi senjata api. Ini yang sangat berbahaya yang sekarang banyak beredar di masyarakat. Nah, ini senjata modifikator ini banyak disupply oleh yang profesional itu ada di Semarang baru yang baru-baru bungka kemarin. Dan juga senjata pabrikan, penjual senjata api. tetapi cukup menjadikan disini rekan-rekan sekalian. Ini dijual via platform e-commerce. Di sana penjualan online apakah di Tokopedia, Shopee. Seolah-olah di sana adalah air shock gun. Jadi bukan air shock gun. Padahal itu senjata api maupun senjata modifikasi dari air gun ke senjata api. Kemudian plaster yang berikutnya adalah pabrik modifikator. Ini yang kami baru ungkap kemarin di Semarang. Ini dari menyukai termasuk ke terobis ini. Tapi ingat mereka tidak saling bertemu. Hanya via online dengan nama akun yang berubah-ubah. Plaster yang berikutnya adalah penerima senjata api ilegal dari penjual maupun pabrik modifikator itu. Jadi 4 plaster pertama jaringan teror yang kedua penjual senjata api terdiri atas senjata api modifikasi yang maupun pabrikan. Ini ada senjata FNC B2 kombin pabrikan ditemukan kemana gajian sus. Ini sudah kita tampak juga penyuplainya. Kemudian pabrik modifikasi modifikator ini yang dari AIRGAM menjadi senjata api sudah kita tangkap juga. Dan terakhir penerima senjata api ilegal. Dan ini secara persenanggungan sekalian sengaja pada kesempatan ini kami tidak sebut naman tersangka dan lain sebagainya karena operasi kami belum selesai. Masih banyak senjata yang belum kami cinta. Tapi untuk meluruskan cerita yang tidak bertanggung jawab di beredar kami perlu luluskan. Selanjutnya rekatan sekalian ke depan Polda Kiterunjaya atas perintah Bapak Kapolda akan membentuk satuan tugas khusus gabungan antara Direkturat Kriminal Umum kemudian Direkturat Kriminal khusus khususnya Cyber Intelijen ini saya ini beberapa yang disebutkan informasi yang tidak benar pertama terkait anggota Kriminal Umum Polda Miprujaya Renali Prakoso itu kami yang mengamankan bersama Paminal karena yang bersangkutan menerima senjata dari salah satu penjual senjata secara ilegal diamankan Paminal sekarang dipaksus apabila pidana kita pidanakan walaupun juga anggota Kriminal Umum boleh dipercaya yang kedua beribka salif musim ini benar tetapi yang bersangkutan ini juga berkoordinasi dengan rental takoso ini jadi renali pernah minta bantu wajin atau upgrade senjata dari air gun ke senjata api melalui air dihubungkan ke pabrik yang ada di Semarang nah ini kaitannya gitu jadi gak ada kaitannya dengan teror yang ketiga disini disebut itu Muhammad Yudi Sakutra dan tereskrim Polsek Bekasi Utara yang bersangkutan terlibat memasuk senjata laras panjang kepada tersang badangan jaya urban lingkar ini berita yang salah penyukai senjata MNC dan G2 combat sudah kami tangkap itu sifil tapi tidak perlu sebut namanya jadi banyak biasanya berita yang berada jadi kami harus luruskan oleh karena rakyat sekalian jadi sekali lagi informasi deviasi informasi atau disinformasi ini perlu kami luruskan operasi kami tetap berlanjut masih banyak senjata yang belum kami cita termasuk kami deteksi beberapa pabrik yang akan akan penampakan kami berkolaborasi dengan densus bersama-sama termasuk dengan konten TNI kita bersama menjaga Indonesia menjaga kondisivitas keamanan agar tetap polusif saya kira depikan rekan-rekan sekalian mungkin ada yang perlu menanyakan silakan silakan kami bagi pada konteks proses penyelidikan pertentas disini silakan ditanyakan yang kami bagi beberapa sesi silakan sesi pertama tiga penanya pertama silakan 1 2 3 baik pertama silakan untuk penel tadi kan minta dibuatkan modifikasi senjata itu motifnya apa ya terus sama tanya hal-hal lain soal 9 konteksnya jelas ya konteksnya dalam kasus terdiri satu lagi mereka mereka pembeliannya setiap hudus melalui kemas terus cara pengiriman cara pembeli sama penjual itu mengirimannya perlu apa baik sikri dulu tanya terkait postif kemudian tadi kemudian terkait dengan dua angka lagi sementara motifnya tegaskan lagi tidak ada hudusnya di sero pertama tidak masuk dalam jaringan kemudian kemudian niatnya teror juga tidak karena memang tidak teriburan dia online mereka berhubungan pesan senjata dan sebagainya tetap tetapi lupa kemudian dua anggota yang lain sekarang yang satu kita serahkan ke pamin penangkoda jaba apabila terkidana larikan kita lagi TKP kita dan cirebot kemudian yang itu yang dikatakan dalam WA yang berenda bahwa pemasuk senjata api panjang itu tidak benar ya pemasuk senjata panjang senjata panjang dan juga G2 combat pistol tetapi yang bersangkutan disini ada salahnya juga karena yang kita tangkap target ini harus bertahun ditampil oleh polisian ketakutan menitipkan senjatanya pada anggota ini belum sempat dilaporkan sudah kita ambil jadi ada pelanggarannya disana tapi bukan yang pemasuk pemasuknya sipil ini yang kita tangkap dan ini ternyata SDV sudah pernah kita tangkap dulu juga terkait peredaran senjata api kemudian motif renal dia itu tidak ada hubungannya dia hanya hobi senjata penyirimannya dia kurir 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 penggiriman jadi ini berapa banyak yang belum akan ditangkap sebenarnya kalau diungkap nanti takut dihilang semua tapi yang jelas operasi kita tetap berjalan secara beri senambungan dan kita tetap berkolaborasi saya menjual juga di e-commerce senjata api ada 16 senjata api yang disini polisi apa yang membuat polisi fondament diayakin mereka itu tidak ada hubungan di rumah padahal dia juga apa yang secara jadi 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 kami perlu jelaskan sekali lagi setiap pergerakan kita berdampingan dengan detaksemen khusus 88 tersangka yang diberkasih atas nama DE ini ini juga kan menjual senjata api modifikator dimana keuntungannya digunakan untuk membeli senjata api pabrikan mengapa kami berdampingan dengan Densus 88 apabila senjata ini kemudian dijual di jaringan teror maka tim Densus akan melakukan penangkapan dan dulu ada detaksinya juga apakah yang bersangkutan terakiliasi dengan jaringan-jaringan sebelumnya apakah akidahnya ini juga sama kemudian niatnya juga ada nah itu Densus yang akan dideteksi tapi apabila tidak terapi dideteksi dengan teror kami yang melakukan penangkapan dan ini tidak akan dideteksi jadi tetap bersama-sama Bukan justru polisi beli dari modifikator ini padahal seharusnya senjata dinas mungkin kurangkuas kasus kriminal murni dari jumlah senjata api 55 senjata ilah terkumpul itu dipesan perorangan kelompok yang kelompok itu saya tidak ada kaitan dengan kirodis misalnya kelompok kejahatan perempokan atau kefakur terus yang kemudian yang kedua dari jumlah sentrafi dan pesangka pesangka yang ditangkap apalagi residu sudah sudah ada belum senjata yang 55 pucuk itu sudah pernah digunakan untuk kejahatan pidana umum terima kasih perlu saya jelaskan untuk modus yang pertama yang berkerjasama berkolaborasi dengan puskomat ini mereka seolah-olah membentuk suatu grup kelompok melakukan pelatihan mengatasnamakan kartunya itu adalah menggurut tanda tangan dari pejabat-pejabat yang padahal ini semua palsu sehingga anggotanya ini sebenarnya korban juga karena seolah-olah ini sah dan bisa digunakan kartunya ternyata palsu oleh penangkapan sudah terpunggul 38 wujud dan ini belum selesai ini bersama puskomat kita nah selanjutnya berkait dengan teror ini yang melalui penjualan rekam masih tidak pernah bertemu bahkan akun tersangka ini berbeda pada penjualan online ini ini disupai oleh modifikator penjual penjual senjata ini nah inilah yang menjadi keperlihatan kita bersama yang pertama ternyata ada fenomena senjata air gun yang selama ini kita sudah deteksi diubah menjadi senjata api kemudian senjata pabrika ini dijual melalui platform e-carmas tapi disana disebut bahwa itu adalah airsoft nah ini yang kita atas perintah Bapak Kapolda dibentuk support tugas khusus gabungan direkterat kriminal umum direkterat kriminal khusus khususnya cyber dan juga ini untuk sama-sama kita beratas peredaran sejata ke-elegal ini untuk menciptakan sebuah sikap tipas yang kondisi cukup baik terkenaan cukup ini proses awal penyampaian karena apa yang dijelaskan ini sub bagian daripada proses penyelidikan ini masih simultan masih kesenambungan tentunya kita masih menunggu biarkan penyidik bekerja terlebih dahulu dan yakinkan bahwa penyidik akan melakukan mengakakan secara presiden profesional terakhir Pak 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 Penjual senjata api, penjualan dari atas modifikator maupun pabrikan, kemudian pabrik modifikasi, modifikator ini, dan penerima senjata api. Nah ini klaster yang keempat ini lah. Cukup? Cukup, terima kasih untuk situasi ini. Menyambung terkait senti ilegal ini Pak, yang tersebut di Koma Indra kan ada juga senti ilegal. Konteksnya masih ini ya. Ya, soalnya terkait senti ilegal ini Pak. Ya, konteksnya masih ini. Di Koma Indra, Pak kan ada sembilan ilegal. Buat kami yang nangani ya. Ya Pak, kan dikabarkan ada anggota kondaminor juga yang banyak. Nah, konteksnya tadi kami jelaskan. Bukan beliau yang nangani. Bukan saya nangani, saya nggak bisa jawab. Nah, bukan ke potensi ya Pak ya. Nah, kita fokus. Terima kasih, dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.